Intro Apa yang berubah pada saat pandemi ini? Perilakunya Periluka apa? Kerjanya, belajarnya Ini sebenarnya mau gak mau, seneng gak seneng Perilaku pembelian jelas Baik itu pembelian itu yang dimasukkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya mulai Judulnya Digital Marketing Strategy Strategy for UKM Jadi strategi itu artinya Sedikit banget nanti kita bicara masalah teknisnya Karena kalau bicara masalah teknis itu Atau taktis Itu bisa berubah-ubah Kalau strategi itu pada dasarnya Bisa jangka panjang Meskipun juga Kondisi sekarang ini Di pandemi tentu aja strateginya berubah dibandingkan sebelumnya Tapi basic dasarnya Marketing itu ya gitu-gitu aja Tetap sama Lalu kita bicara Pemasaran ya Marketing itu kan Inti dasarnya paling bawah itu adalah Selling Biasanya seperti itu Kita mengenalnya Kemudian baru kita bicara masalah promotion Atau Ya yang sering orang nyebut itu Marketing Sebut orang itu advertising Saya enak pakai bahasa indonesianya Marketing itu pemasaran lah gitu aja Pemasaran secara globalnya Secara luasnya Di dalamnya Paling depan ada yang namanya selling Di belakangnya ada namanya promotion Di belakangnya lagi ada namanya strategi Menang bersaing atau positioning Di belakangnya lagi nanti ada Jendralnya yang Menggunakan branding Nah gitu Atau mengkabanyikan branding Sedikit perkenalan tentang Yuk bisnis itu sendiri apa Sebetulnya kalau saya Saya semalam itu mengubah Yang namanya Tagline atau positioning Yuk bisnis itu apa sih Cari-cari-cari Baru beneran ketemu Sebetulnya satu kata Bahwa Yuk bisnis sendiri itu adalah Solusi bagi UKM Di dalamnya Selama 9 tahun ini Kita sudah membangun Sejak tahun 2012 Beberapa macam Platform Atau Mungkin disebut juga Ada yang menyebut Software as a Service Ada juga Ada juga layanan Juga ada juga Tidak bisa dikatakan Software as a Service saja Nah jadi Inilah platform Yuk bisnis Yang di dalamnya ada Official Topo online-nya Bisa masuk ke Ubi Pro Kalau Toponya sosial media Pakai Ubi Mini Kita juga ada Mall internal Mall internal Yang produknya sudah masuk Tempatnya gudang Ubi Atau Guyup Itu namanya Ubi Mall Kemudian ada namanya Kartu nama virtual Ubi ID Ada Ternak database-nya Menggunakan sarang semut Ada framework bisnisnya Menggunakan Formula Dan kemudian Komunitasnya sendiri Disebut Ubi Indonesia Oke next ya Nah tadi sudah disebutkan Sebelumnya Kita juga sudah Membuat Yang disebut namanya Entrepreneur Camp Tahun 2006 Ini semua sebetulnya Awalnya dimulai Dari kecelakaan Saya mulai bisnis Sejak tahun 98 Tahun 2003-2004 Itu sering diminta Sama teman-teman Untuk Mentoring Begitu Nah karena Semakin banyak Dan setiap hari Pada mentoring Saya bilang Kumpulin aja Dan dibuatin seminar Jadilah seminar Seminarnya Awalnya gratis Atau berbayar Tapi saya sendiri Tidak dibayar Jadi Buat teman-teman aja Yang mengorganis Kemudian Saya minta Diadakan Kontinuitasnya Atau follow through-nya Karena kalau seminar doang Nanti hanya Panas-panas Tayah ayam Habis itu Menguap lagi Disitulah dibuatlah Komunitas Komunitas berusaha Sampai Saya mulai Diminta keliling Roadshow Mengajar Saya Indonesia Dan kemudian Saya melihat Ada sesuatu Yang gak beres nih Apa Mindsetnya gak bener Saya buatlah Entrepreneur Camp Dan kemudian Wah ini Entrepreneur Camp aja Tiga hari dua malam Gak cukup nih Harus ada Program yang Berkurikulum Saya buatlah Yang Entrepreneur Academy Tahun 2007 Nah itulah seterusnya Entrepreneur Camp sendiri Sekarang lulusannya Sudah di atas 5.000 Alumni Yang Entrepreneur Academy Saya gak lupa Yang jelas Di atas 600 Lulusan Sampai sekarang Oke Saya lanjutkan Nah kita bekerjasama Dengan siapa saja Tentu aja Dengan EFC Nah yang lain-lain Bank Indonesia Termasuk GNA ini Sudah sangat Dekat sekali Sehingga kita membuat Pergudangan Bersama JNE Yang barusan Diresemikan juga Dengan Pak Menteri Dua hari yang lalu Hari Selasa Dua hari yang lalu Pak Menteri KOKM KOKM Mendatangi Hudang di Semesko Kemudian dengan Yang lain-lain Program-program yang lain Juga kita membuat Dengan Astra Startup Challenge Sudah tahun ke-5 Kita membuat Kalau dengan Brawijaya Kita membuat Program Mahasiswa Wirausaha PMW Kemudian dengan Kemain Parikraf Dulu pernah Kita Mengurusin Dirham Dirham yang Tahun 2019 Sebelum pandemi Dan seterusnya Dan seterusnya Saya lanjutkan Nah Sekarang sedikit Masuk ke materi Dari buku saya Bukaan Solaris Yang ketiga Ini bisa dikatakan Buku yang Di dalamnya Ada namanya Framework Framework Atau kerangka berpikir Kerangka kerja Untuk UKM Apa itu 7 formula Bukaan Solaris Membidik pasar potensial Menciptakan produk Yang nangenin Membuat kemasan Yang pertama Diambil Menciptakan Merk yang top Kemudian Membuat sawaran Distribusi Yang sama dengan Sawaran promosi Yang ke Enam Menyebarkan Virus Atau penyebar virus Yang ketujuh Membuat lompatan Dalam konversi Atau pengungkit Dalam konversi Nah Ini pada dasarnya Ini yang disebut Namanya ilmu terapan Ilmu dasarnya Adalah ini Riset pasar Riset produk Desain kemasan Atau riset Desain kemasan Atau bentuk Kemudian memilih Merek Yang tepat Itu yang bagaimana Kemudian Distribusi Promosi Dan konversi Hari ini Kita Harusnya Membicarakan tentang Distribusi Dan promosi Karena bicara Distribusi Dalam pandemi ini Tanpa Promosi Gak pas Bicara promosi Tanpa distribusi Juga gak pas Nah Dalam pandemi juga Terjadi Perubahan Perubahan Yang disebut Namanya Produk Dikarenakan Pergeseran Pasar Ini makanya Saya akan bahas Sedikit-sedikit Yang sisanya Nanti Ada video-video Saya Yang akan Melengkapi Nah Ada video Saya di Youtube Yang Mengatakan Jangan harap Balik normal Ini penting Sekali ya Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Kalau kita Bicara masalah Pandemi ini Tentu aja Kita berharap Akan Balik normal Lagi Tapi Susah Atau Bukan tidak Mungkin ya Tapi saya Lebih cenderung Mengatakan Lebih baik Saya menghadapi Kondisi ini Sebagai New normal Dan tidak Berpikir akan Kembali normal Atau kalau istilahnya Expect for the best Oke Tapi prepare for the worst Itu harus Mengharap yang terbaik Boleh saja Mengharap yang terbaik Tapi kita harus Mempersiapkan yang terburuk Karena kalau kita Tidak mempersiapkan Dan kita hanya Berharap-berharap terus Kita sudah Ketinggalan Bahkan mungkin Bisa jadi Beneran mati Atau tidak bisa Menafkai Nah Kita tahu sendiri ya Varian COVID ini sudah Bola balik Gonta ganti Seperti juga Gonta gantinya PSBB Ke PPKM Ke level 4 Level 3 Dan seterusnya Nanti setelah itu Kita gak tahu juga Apa yang akan terjadi Apakah kita masih akan Maskeran Gak tahu juga Negara-negara maju Yang sudah Nyopot masker Sekarang maskeran lagi juga Dari Alpha Beta Gamma Delta Lambda Lambda Kappa Puma Nike Adidas Dan yang lain-lain Nanti Terusnya Gak ada bisnya ini ya Ya itulah Yang sekarang kita hadapi Kalau saya Mikirnya Yang terburuk seperti apa Saya siapin duluan Itu yang paling penting Nah kata-kata Agile itu yang sudah Paling sering sangat Kita dengar Atau kelenturan Dalam berbisnis Nah ini Berita-berita Tahun 2020 Belanja online Naik 400% Saat musim corona Saya itu Sebenarnya teman-teman Meskipun kita membuat Yang namanya Platform toko online Tapi saya sendiri Sebetulnya tidak suka Dengan berbicara Masalah online murni Kenapa? Karena ada hal-hal Yang hilang Pada saat kita itu Online murni Nah Ini Belanja retail online Dikatakan Naik 6 kali lipat Ya ada yang mengatakan Begitu Ada yang mengatakan 400% Dan seterusnya Intinya Naiknya itu Drastis sekali Nah Pandemi Mengubah perilaku Belanja Mal jelas Sudah mati Susah untuk Dihadapan lagi Kalau sekarang Teman-teman itu Masih Nyewa Tempat di mal Itu Agak sedikit Lucu gitu Kalau saran saya Sudah lupakan lah Itu yang namanya mal Bukan saya Saya berarti Anti mal ya Tapi kita perhatikan Pada saat PPKM ini Diperpanjang Apa yang terjadi sih? Mal Itu yang mati Dua hari lalu Mitin dengan Menteri Pak Menteri Koperasi UKM Pak Teten Mas Duki Kita juga Membicarakan Karena kita bertemu Dengan Para pengguna pasar Atau asosiasi pengguna pasar Asosiasi pengguna Mal Itu Apa yang terjadi? Ya mereka ini Gak bisa Mensiasati Untuk Membuka Pasar Atau membuka Malnya lagi Nah sekarang Kalau mal pun dibuka Saran masuknya Harus vaksin Sementara dikatakan Jumlah angka Vaksinasi di Indonesia Baru sekitar Dua puluhan Persen saja Dua puluh empat persen Dua puluh tujuh persen Dikatakan seperti itu Entah mungkin Faktanya Bisa jadi kurang Daripada itu Nah ini Kalau kita Faktanya seperti itu aja Siapa terus Yang akan masuk mal? Kan begitu Yang sudah vaksin pun juga Belum tentu Mungkin punya keberanian Masuk mal juga Kalau kayak saya Bandel-bandel aja Mau vaksin Gak vaksin Ya tetap masuk mal Tapi alhamdulillah Saya juga sudah vaksin Kenapa? Karena tuntutan Untuk mobilitas Nah ini kan Masuk mal Harus vaksin Jadi Ini yang membuat Sudah Kita mendingan Jangan masuk mal aja Maksudnya jangan jualan di mal lagi Ya jualannya di luar mal lah Harus kita pikirkan Atau malnya Dipakai sebagai hybrid Di mal Tetap ada Kalau dapat Keringanan sewa Dan juga Kita tentu aja Di mal Sambil jualan online Sambil packing-packing Nah itu yang benar Seperti itu Luar biasanya Transaksi kuliner Selama pandemi itu naik Tapi yang online Termasuk Frozen food Frozen food dikatakan Kenaikannya 17% Di tahun lalu Bersama tahun 2020 Sekarang kemungkinan besar Naiknya lebih daripada itu Nah Apa yang berubah pada saat pandemi ini Perilakunya Perilaku apa Kerjanya Belajarnya Ini sebenarnya Mau gak mau Seneng gak seneng Saya sendiri gak seneng Masalah perilaku belajar Anak-anak kita Itu nanti akan jadi Anak-anak zombie Yang cuma nyadep di depan Komputer laptop Untuk kelas zoom aja Ini Aduh Sampai saya itu Pemikirkan gini Saya udah request Kepada Kawan-kawan yang sebaya Boleh gak Anak-anak yang sebaya itu Saya fasilitasi tempat Untuk belajar bersama Sama anak saya Lima orang aja dah Tapi yang sudah Pernah kena aja Kalau perlu Yang sudah alumni covid Kebetulan kita Keluarga sudah kena semuanya Itu yang Saya tawarkan Tapi orang tua Gak mengizinkan tentu aja Meskipun kena sudah Atau mungkin Gak kena ya Kena atau gak kena Tetap gak mengizinkan Nah ini yang sangat Disayangkan Atau miris sekali Berlaku pembelian Jelas Baik itu Pembelian itu Yang dimaksudkan Behaviornya Dalam membeli Atau Yang tadinya offline Sekarang menjadi online Dan juga Perjalanan dalam membeli Atau mendapatkan informasi Itu juga berbeda sudah Berlaku konsumsinya Jelas Apa yang dikonsumsi Apa yang tidak dikonsumsi Kemudian Pilihan produknya Juga jelas Berubah Sekarang Kalau kita bicara masalah Fashion aja ya Fashionnya yang Tebel-tebel Gombrong-gombbrong Berlapis-lapis Udah gak dipakai lagi Ya siapa yang mau keluar rumah juga Untuk meceng gitu kan Banyak kan di rumah Kadang-kadang yang diperlukan itu Bagaimana sekali pakai Setengah badan Sudah bisa langsung online Iya kan Jadi Bahan kadang-kadang Gak bener-bener kelihatan lagi Ya ini yang Perlu disiasati Kalau sudah gak bener-bener Dipikirkan masalah bahan Harus dipikirkan Cuma masalah kelihatan Artinya apa Ini bicara masalah Metrik Blue Ocean Blue Ocean Strategy Hal-hal yang Merupakan kelebihan Yang tidak diperlukan Oleh konsumen Akan menjadi Cost Yang harus dihilangkan Atau dikurangi Dan sebaliknya Mungkin Ada yang perlu Di-improve Atau perlu Diciptakan Yang tadinya Tidak ada Gitu Yang itu bisa menjadi Pembeda yang Abadi Oke Nah ini contoh ya Perubahan-perubahannya Sekarang Malah model Yang disebut namanya Piyama-piyama trendy Nah keluar dari ruangan Dia bisa Apa Mendapatkan Paketnya Kan gitu ya Nah dia bisa dapat paket Dengan keluar dari ruangan Nah kalau dalam artian Nungguin abang Gojek Nungguin abang Paket kurir JNE Itu Pick up bagaimana Jadi di dalamnya Piyamaan Tinggal pakai Jirpapan doang Sudah Langsung bisa Nah ini yang Yang terjadi Seperti itu kan Nah itulah Mau gak mau Sekarang Sudah harus Siap sedia Atau siap siaga Untuk Dibel terus Nah makanya Piyama-piyama trendy Akan menjadi Trend Ya Masa kini Masa nanti Belum tahu lagi Jadi kita ngomongnya Jangan pendek saja Oke Oke Nah Saya berikan contoh Pijahat itu kenapa Supaya kita itu Yang kecil aja Gak usah gengsi-gengsian Ya dalam berubah Lalu yang gede Seperti Pijahat aja Dia Berani kok Untuk turun ke jalan Iya kan Daripada Tidak survive Nah terus Mas C Nantinya akan Menurunkan brand mereka Enggak Enggak Brand itu sendiri Pada dasarnya Bicara masalah kredibilitas Bicara masalah Memuaskan pelanggan Itu yang paling utama Seperti itu Jadi Kalau memang saatnya Harus turun ke jalan Ya gak apa-apa Wong Jangankan Bicara masalah Pijahat Yang namanya Air Asia aja Sudah ngubah Bisnis modelnya Sekarang mau Masuk ke tempatnya Ojek Ya kan lucu Dengan membeli Atau mengakusisi Gojek yang ada di Thailand Nah ini Ini luar biasa Jadi Inilah yang disebut Namanya Perubahan yang Radikal Yang revolusioner Yang cepatnya Harus kita lakukan Nah Jadi yang kecil-kecil Gak usah Yang kecil-kecil Gak usah Gengsi-gengsian lagi Nah Kita harus bisa Mulai mobile Kenapa? Karena kembali lagi Pada saat PPKM Misalkan outlet-outlet Ditutupin semuanya Atau mungkin Makan gak bisa Dine-in Ya sudah Bagaimana caranya? Sudah mulai Take away Sudah mulai Mungkin makan di mobil Nah itu harus mulai dilakukan Nah ini contoh nih ya Nah kali ini Nyobain nih Pengalaman pertama Dine-in car Di Angke Lestona Pertama-tama Para pelayan ini Yang akan menyiapkan meja nih Yang akan digunakan Sebagai meja makan Di dalam mobil Setelah semua perlengkapan siap Di dalam mobil Maka pelayan akan langsung Mengeluarkan makanan yang kita pesan Langsung diantar ke dalam mobil Dan semua menu yang kita pesan Akan langsung diletakkan Di atas meja Jadinya tidak ada kontak langsung nih Antara kita Dengan para pelayannya juga Kita menyediakan plastik Untuk melalui sampai sampahnya ibu ya Pastinya pengalaman Dine-in car ini seru banget loh Karena kita dapat menikmati Semua aneka pilihan menu Yang ada di restoran Angke Tapi di dalam mobil Jadinya pastinya safety banget Konsep Dine-in car ini Pastinya menarik banget nih Untuk dicoba Makan bersama keluarga Ataupun teman Nah buat kalian yang ingin Nyobain Dine-in car juga Kalian bisa langsung Cus ke restoran Angke ya guys Kalian pasti harus Coba Jadi pandemi mengubah cara Mengkonsumsi Juga mengubah peta Dan cara distribusi Bisnis kita Saya sendiri juga Mempersiapkan meja selalu Di mobil saya Pas Karena saya pecinta kuliner kan Saya Aduh kayak Kalau hiburan itu Bahasanya salah satunya adalah kuliner Bukan dugem kan Ya Alhamdulillah Hiburannya masih sehat Jadi pergi Bawa meja Nah itu siasati Sebelum saya melihat Adanya video ini Sudah bawa meja lebih dahulu Makan sudah saya live kan Pada saat itu kan Jadi pada saat Di jalan Ada ketemu kulineran Sudah makan di dalam aja Gak usah susah-susah Kita pernah tahu Kapan level 4 menjadi level 3 Kapan level 2 Menjadi level 4 lagi Yang penting Selalu siapkan saja Nah terus Biasanya gini Shortcutnya Teman-teman selalu Kalau bicara masalah online itu Jualannya di marketplace Selalu begitu Kenapa? Ya gampangannya memang disitu Salahkah? Tidak salah Cuman teman-teman Harus tahu yang satu ini Ini yang pertama Bisa nonton video saya Tentang Mr. Who Shopee Bunuh UMKM Apa solusinya? Nah ini sudah saya Videokan Inti dasarnya Pada saat Menteri Pedagangan Bang Lutfi Ya Mengkritisi tentang Pratek Intelijen Dagang Cina yang Ngerusak pasar UMKM RI Dan kemudian Ada langkah-langkah Yang Alhamdulillah Didengarkan oleh Pak Pres Ya kemudian diubah Contohnya seperti apa sih? Ini contohnya seperti gini ya Teman-teman ya Ini kejadian Tahun 2017 Atau 16-an ya Pada saat itu Ini kawan kita Jualan Produk Fashion Jaskoko namanya Buatan Tasik Malaya Namanya Yayat Kebetulan Member dari UB Indonesia Nah dia jualan pada saat itu Di Lasada Saya harus Beritahukan dimana Supaya Memang ini tidak rahasia Memang ini sudah ada Contoh-contoh Nyatanya seperti apa Nah Pas begitu Penjualannya laku Keras laris Dibaca itu Saya gak ngerti Apakah pelakunya Lasada itu sendiri Ataukah membernya Atau merchantnya Saya gak ngerti Tapi yang jelas Produknya Dari Cina Kenapa begitu? Karena membutuhkan Waktu pengiriman 14 hari Dan dikirimkan Dari luar negeri Jadi sejak Lasada Diakuisisi oleh Alibaba SKU mereka Dalam 3 bulan aja Naik 4 kali lipat Yang 3 per 4 nya itu Dari mana? Disamping B2B2C Darinya tadinya awalnya B2C Menjadi B2B2C Ditambah lagi juga Dari luar negeri Nah jadi sebetulnya Pelopor Import produk Via marketplace Yang secara langsung itu Lasada Ya karena memang Mereka kan langsung Dibukain API Sama Alibaba Sudah selesai Atau Aliexpress Nah Baru setelah Adanya Shopee Shopee lebih kencang lagi Karena Alibaba Namanya pada saat Sekarang ini Sudah mulai Lasada namanya Mulai turun Dikarenakan banyak penipuan-penipuan Oke Baik Jaskoko Jaskoko Motif seperti ini Pada saat itu masih Trend ya Yang namanya Wakanda ya Motif Wakanda Langsung dijiplak Oleh Salah satu seller Di Lasada Dan dinamakan Ayako Harganya berapa? Costnya aja 185 itu gak dapet Kalau dari Jaskoko itu sendiri Dan di Ayako Dijual 185 aja Harga coret Jadi 76.900 Sempat si Ownernya Jaskoko ini Mencoba beli Belah iseng Dia beli 14 hari kemudian Dateng Dan produknya Jauh banget Beda Maksudnya apa? Mungkin coraknya sama Tapi buahnya Aduh Jauh jelek Ya itu Tapi Orang kan Yang ngerti Perbedaannya Antara yang Yang Jaskoko sama Ayako Kalau dia belum pernah beli Nah tapi Yang keluar biasa itu apa? Kurang ajarnya dimana? Ini loh Fotonya diambil persis Plak Dihapus di bagian Jaskokonya Diedit Dikasih merek Ayako Ini yang kedua Sama persis Plak Yang asli ada Merek Jaskokonya Atau Watermarknya Nah inilah Kalau Anda Masuk ke tempat Marketplace Harus menanggung Risiko Digiplak Seperti ini Nah Kemudian Pas begitu Ramai-ramainya Berita kita Tentang Sopi bunuh MKM Ya Alhamdulillah Ditegur oleh Pak Menteri Dan ditegur oleh Pak Presiden Kemudian Mereka Mulai menurunkan 13 produk import Dan ini Yang paling banyak Adalah produk fashion Jadi teman-teman Harus senang nih Dan terus Ini Pak Menteri Masih Mengupayakan Untuk diturunkan Yang lain-lain Apa yang penting Yang diturunkan Yang tidak boleh Yang tidak Yang bersinggungan Dengan produk-produk UKM Indonesia Nah itu yang tidak boleh Import secara langsung Kalau seperti gadget Seperti Mungkin termos Seperti ini Ya silahkan ya Tapi yang Produknya Bersinggungan dengan UKM Ya jangan sampai masuk Baik Saya setuju di kasus yang lain Karena katanya Kalau enggak dikasih contoh itu Nanti Macam mana contohnya Mana buktinya Nah ini saya ambil contoh Namanya kutus-kutus Kita ngerti banget lah ya Namanya kutus-kutus Seperti apa Dan ini adalah Penjualan produk Oficialnya 230 ribu Oficial Di official store Shopee Aslinya produk ini Bandrolnya itu 240 ribu Kalau Anda memberi 2 ribu pieces Dapat diskon 50% 120 ribu Itu costnya Nah yang luar biasa Yang non official store Menjual dengan harga Setengah harga ini 125 ribu Dan penjualannya Lebih banyak Dibandingkan Yang official store Star plus Bahkan star seller Luar biasa kan Nah yang luar biasa lagi Ada yang menjual harga Lebih murah Daripada costnya Ini gimana caranya Nah tentu aja Bagi Kawan-kawan Wah kok bisa ya Jualnya sampai seperti itu Nah mereka Bisnis modelnya itu Mendapatkan Diskon ongkos kirim Dengan adanya Volume penjualan Jadi Menjualkan kutus-kutusnya Tidak dapat untung Tapi dapat diskon ongkos kirimnya itu Nah ini kan sebetulnya sudah Cara-cara yang tidak sehat Alias yang disebut Namanya predatory pricing Itu seperti ini Tidak hanya terjadi Dari Dikarenakan produk import Tapi juga dikarenakan produk lokal Makan produk lokal Atau yang sama-sama Merek Kutus-kutus itu sendiri Itu sama-sama Terjadi predatory pricing Dari mana resellernya Loh resellernya bisa dicegat Monitoringnya susah Makanya kawan-kawan sampai ada yang bilang Ini mas gimana caranya nuntut nih Mereka ini Susah soalnya Dibanting Harga terus Saya bilang Sejak awal Makanya jangan masuk ke tempatnya marketplace Apalagi ya marketplacenya Marketplace kapitalis Itu yang saya katakan Nah cuman kan Teman-teman itu kan Paling seneng kan Mendapatkan traffic instant Baik Apakah salah? Tidak salah Sekali lagi Ada caranya Atau ada siasatnya Bagaimana Teman-teman Tetap masih bisa Jualan di marketplace Tapi Sambari mengumpulkan database Oke Saya sudah videokan juga Di video saya Berselancar di Punggung Hiu Inti dasarnya apa? Simpelnya begini aja Marketplace itu memberikan Traffic yes Payment yang instant Dan aman Yes Platform juga yes Bisnis modelnya kurang lebih Seperti gini Marketplace Tempat pergudangan Kemudian jika ada orderan Dikirimkan langsung Dari pergudangan Melalui O-Rare Yang terjadi apa? Terjadi perang harga Diciplak Ketergantungan Itu risiko Nah Bagaimana caranya kita itu Bisa tetap Aman dan menang Di marketplace Nah ini yang saya sebut Namanya berselancar Di Punggung Hiu Berselancar di Punggung Hiu itu Jangan sampai nanti Kita dimakan Sama Hiunya Artinya Harus hati-hati Jangan terlena Caranya bagaimana Kita harus membangun Toko online kita sendiri Kemudian Traffic-nya Boleh Nanti masuk ke tempatnya Marketplace Lebih dahulu Tapi Tidak semua produk Tapi yang ideal Traffic-nya Dapatkanlah secara organik Dari sosial media terutama Itu pun juga Tidak boleh bergantung Kepada sosial media Murni Sebisa mungkin Sudah kita Punya database-database Yang kita bisa Menggunakan Sosial chat Atau menggunakan SMS Atau menggunakan Email Hanya saja email Sekarang mungkin Sudah tidak Marah lagi Untuk memberikan Traffic Secara organik Ketempat Konsumen kita Nah kemudian Dikirimkan melalui Pergudangan Dan Melalui Kurir Nah inilah Bisnis model Bisnis model Atau Disibusi model Yang Saat ini Sedang marah Nah Kalau dengan sistem Seperti ini Sistem mewanya apa? Brandnya terbangun Harganya stabil Dan database-nya Kita bisa Manfaatkan Kita bisa miliki Atau yang disebut Namanya database mandiri Nah Masalahnya apa? Ada pola-pola gagal Dari para UKM kita ini UKM kita itu Kalau Mapan dikit Tidur Terus kelebihan Lemak Gak bisa Membedakan antara Strategi dengan Taktik Ya contohnya ya Marketplace itu Ada taktik Bukan bagian Jadi strategi Boleh dilaksanakan Tapi Strategi jangka panjangnya Bagaimana Harus kita lakukan? Jangan bergantung Ke marketplace terus Inilah Teman-teman UKM itu Yang susah Kalau saya beritahu Biasanya begini Wah Ngapain Buat toko online sendiri Marketplace aja Trafficnya kenceng Butinya saya Gitu kan Anda sudah berapa lama? Kan begitu ya Nah Pertanyaannya Apakah Pelanggan Anda loyal Dengan Toko Anda Atau loyal Dengan harga Anda Kalau masih loyal Dengan harga Anda Artinya Brand Toko online Anda Itu tidak Terbangun Nah terus bagaimana Harusnya Nah ini adalah Strateginya Bagaimana kita Membangun Toko online Ya itu Sebagai rumah kita Ya berbasis Mau web Mau aplikasi Yang penting Pokoknya Mengejirkan barrier Bagi Pembeli Untuk masuk Ketempat toko online kita Yang isinya Di dalam situ Bisa di ada Katalognya Ada blognya Nah ada pun Yang lain-lain itu Seperti Kayak Yang namanya Chat Sosial media Ini adalah Semuanya Traffic yang akan Kita gulirkan Kembali ke tempat kita Termasuk marketplace Juga begitu Jadi Destinationnya Itu nanti Ketempat Rumah kita Atau markas kita Kalau terjadi penjualan Nah apa yang kita Lakukan Database-nya Harus kita olah Kita simpan Kemudian Menghasilkan traffic Lagi Menghasilkan traffic Untuk nanti Menghasilkan penjualan Lagi Berputar seperti itu Oke Nah Yang pertama Strateginya adalah Kita harus menyiapkan Kolam Atau markas kita sendiri Bentuknya apa Bentuknya adalah Toko online Toko online kita Ini terbukti Sampai sekarang Masih evergreen Atau everlasting Memang Bentuk toko online-nya Sudah mulai Banyak berubah Ada yang bentuk Toko online-nya Hanya sekedar Namanya Checkout Makanya Your business pun juga Men siasati Dari toko online Yang premium Namanya UB Pro Kita buat yang light Namanya UB Mini Jadi promosinya Di sosial media Atau di Instagram Misalkan Di TikTok Checkout-nya Langsung ke tempatnya UB Mini Nah Checkout itu Intinya apa sih Pada saat klik Bisa langsung beli Tapi Harus dikasih Alternatif-alternatif Yang lain Kenapa? Karena tidak semuanya Langsung siap online Nah alternatifnya Kemana? Ya selain ke tempat Toko online Seperti ini Bisa juga Ke tempatnya Chat Jadi Masih ada Ibu-ibu nih Yang bisa jadi Pada saat Mau ngeklik Beli aja Itu dia ketakutan Dia lebih memilih Ngechat aja Mbak Ini loh mbak Di screenshot produknya Aku maunya yang kayak gini Weh gimana caranya Aku order Kan begitu Biasanya juga Para Mereka Pembeli-pembeli Yang belum pernah Beli ke tempat Toko online tersebut Mungkin Ya tetap Masih akan takut kan Nah biasanya Mengarahkan Ada akun shopping gak? Ada akun BL gak? Ada akun Tokped gak? Gak masalah Arahkan ke sana Ini untuk Pembelian pertama Arahkan ke tempatnya Marketplace Is okay Supaya apa? Mereka masih tetap Percaya dan bisa closing Konversi Jujuan situ Tapi Jangan terlena disitu Maintain database nya Tadi itu Chat nya tetap Dimaintain Supaya Kita masih bisa Berhubungan dengan dia Nah cara maintain nya Nanti Yang penting Kita harus punya Tadi Sosial chat Atau Aplikasi chat Dan juga Sosial media Ya Seperti Instagram Facebook Sekarang ada TikTok Saya sendiri tidak Membuka ke semuanya Ya Bahkan saya sudah tidak Benar-benar aktif Di sosial media Seperti Facebook Instagram Masih lah Sedikit sekali Telegram Ada Saya pakai Untuk maintain group TikTok saya tidak buka Youtube saya masih aktif Twitter sudah jarang Buanget Oke Nah media sosial ini Nanti Dipakai untuk maintain Ya Maintenance Istilahnya Memberikan makan Atau Makan dalam bentuk apa sih Dalam bentuk konten-konten Kepada Database kita Pada konsumen kita Oke Nah Kemudian yang kedua Gunakan Produk penetrasi Untuk apa Untuk berjualan di marketplace Produk penetrasi itu apa Produk yang paling banyak Dibeli pada saat awal Konversinya gede banget Barriernya kecil Contohnya nih ya Kalau kita pergi ke tempat Kota yang asing Misalkan Terus kita kelaparan Kita mau makan Sediretan ada rumah makan Rumah makannya itu Jualan macem-macem Biasanya yang kita pilih Kalau kita tidak kenal semuanya Baik itu rumah makannya Atau menu-nya Kita akan memilih Produk-produk yang Sejuta umat Yang Barriernya tipis Yang Risikonya tipis Contohnya apa Nasi goreng Ayam goreng Bakso Strate ayam Itu disebut namanya Produk penetrasi Produk yang menghasilkan Konversi yang besar Karena Barriernya kecil Nah ini gunakan Produk penetrasi Di tempat marketplace Contoh produk yang tidak penetrasi Seperti apa Yang barriernya tebel Misalkan Sate kambing Sob buntut Tongseng Kambing Itu contohnya Kenapa Orang takut perengus Takut mahal Dan alot Kalau mahal enak Masih oke gitu loh Makanya biasanya mereka Akan mencoba dari produk Yang sejuta umat Lebih dahulu Nah anda pikirkan Di industri anda Saya gak ngerti Produk yang paling Laku Pada saat pertama kali Dioder Ingat pada saat pertama kali Dioder Itu apa Kalau makanan Kemasannya dikecilin Termasuk kayak Snack-snackan Dan yang lain-lain Kemasannya kecilin Supaya apa Barriernya tipis Hambatan untuk Membeli itu Menjadi Lebih kecil Makanya ada Pepatah Kemasan kecil Itu untuk Trial Kemasan besar Untuk loyal Kan begitu Dikecilin kemasannya Nah yang ketiga Pada saat anda Menjual di marketplace Pas pengiriman Sertakan Nomor kontak anda Atau juga Plus ya Plus kupon Plus kupon Nah ini yang keempat Nanti Sisipkan kupon Kupon undian Nah balik yang ketiga tadi Itu kalau sudah punya Anda kan anda sudah punya apa Sudah punya kontaknya Anda validasi Karena marketplace Atau aplikasi Itu ada yang sekarang Dimasking kontaknya Ada yang masih ada kontaknya Ada yang dimaskin kontaknya Contoh kayak misalnya gini Anda makanan Menjual lewat GoFood Itu dimaskin kontaknya Oke Pada saat pengiriman Ingat selalu Tanyakan kepada Si abang ojeknya Dikirim kemana Nah itu supaya anda nanti catat Punya pemetaan Pemetaan lokasi Oh dikirim ke alamatnya ini Ke alamatnya itu Minta Kenapa perlu diminta Supaya anda ngerti Sebaran Produk anda itu Nanti ada di sekitar mana Disitu nanti anda bisa Mau menyebarkan Brosur bisa Atau anda mungkin Membuka cabang Disana bisa Nah mendekatkan Ketempat customer Nah kalau Di tempat marketplace Ada yang dimasking Ada yang gak dimasking Kalau yang gak dimasking Ya divalidasi Begitu dapat kontaknya Langsung Terima kasih kakak Atas ordernya Melalui Misalkan Marketplace A Atau marketplace B Nah setelah Divalidasi Kalau ada WA Kan langsung kelihatan tuh WA nya langsung bisa Divalidasi Di Istilahnya di ucapkan Thank you duluan Habis thank you Nah kemudian Kami sudah sertakan Bonus kah Atau mau sertakan Namanya Kupon tadi itu Ya Gunanya buat apa Gunanya buat Mengkonversi Ketempat toko online kita tadi Jadi kita sudah menyiapkan Toko online nya Terus habis itu Dikonversi Sisipkan kupon Diskon Untuk pembelian Di Toko online Pribadi kita Bisa Kupon diskon Bisa juga Undian Ada yang ngisipkan Undian Misalkan Undian emas Tiap bulan Nah boleh juga Ya emasnya kan Tidak harus Yang gram-gramanya besar Mungkin emas Satu gram bisa juga Atau bulan Untuk tabungan emas Boleh juga Ya Nah jadi Yang penting Pokoknya ada undian-undiannya Atau ada kuponnya Ada gimmick-gimmicknya Dan Kalau di tempat Marketplace Menjanjikan Yang namanya Free on care Ya Anda Sediakan free on care Juga Nah ini yang paling penting Disitu Jadi sebetulnya gini ya Teman-teman ya Ongkos kirim itu Itu adalah bagian dari Yang sebut namanya Cost distribution Cost distribution Atau yang kita sering sebut Namanya Place Product price Place Promotion Place Nah itu adalah Disibusi Jadi kalau Buat saya Harus sudah dimasukkan Kedalam Cost dari Produk kita Ya Anggap aja Kalau Anda buka Toko offline Juga Anda kan kontrak Nah apa Salahnya juga Sekarang gak kontrak Tapi masukkan ke tempatnya Ongkos kirim Tapi nanti Mesti ada yang nyangkal Ya mah C Nah kalau saya produknya Dari Papua Terus penjualan paling banyak Di Jawa Di Jawa aja Bagaimana mas C Ada solusinya nanti Oke ya Nah jadi Buatin kupon-kupon Gimi-gimi Untuk yang penting mereka Mau mulai Belanja ke tempat Toko online Anda Dan mulai bertransaksi Di sana Tapi pastikan Toko online Anda Beneran Online Jangan nanti Toko online yang Semi offline Transfer aja Masih harus Screenshot Dan seterusnya Itu masih Toko semi offline Kalau toko online Beneran itu Ya pembayaran Sudah langsung ada Apa Payment gateway-nya Atau istilahnya Ada engine Untuk membaca Transaksinya Ya Supaya ketahuan Transaksi ini Dari mana Nah yang kelima Setelah konversi Ke tempat Toko online Anda Database-nya Ternakin Atau sudah Mendapatkan konteknya Yang valid Diternakin Dengan cara Memberi Makan database tersebut Dalam bentuk Konten-konten Yang mereka Butuhkan Contohnya kayak apa Masji Jadi gini ya Kadang-kadang teman-teman tuh Kalau Misalkan jualan bawang Ya Jangan bawang dipoto Di mana-mana Bawang dipoto Di Padang Bawang dipoto Di Niagara Bawang dipoto Di Manara Evel Ya bukan begitu Gitu loh Kontennya Garing banget Kalau orang beli Bawang goreng Berarti dia Biasanya pecinta kuliner Anda kan bisa memberikan Apa Kontennya Dalam bentuk Misalkan begini 10 kuliner Ngangenin Terenngangenin Di Semarang 10 kuliner Terenngangenin Di Bandung 10 kuliner Terenngangenin Di Surabaya Di Malang Di Jogja Dan seterusnya Kan bisa Nah Kalau akurasi Dari Informasi Yang Anda berikan Itu tinggi Ini sudah menaikkan Brand Anda Wah Kalau gitu Kamu Kamu Meluarin Referensi Apa Akan Aku Beli Kan Gampang Seperti Itu Oke Tapi Tentu Aja Produknya Tadi Harus Disiapkan Lebih Dahulu Ya Teman Temannya Nah Ingat ya Traffic Yang terbaik Itu Adalah Traffic Yang Kita Atau Anda Miliki Dan Anda Bisa Kendalikan Selama Ini Coba Saya Mau Tanya Kepada Kawan Kawan Anda Ngiklan Di Facebook Ataupun Instagram Ads Apakah Traffic Itu Bener Bener Anda Bisa Kendalikan Kadang Goib Kita Ngiklan Hari Ini Talk Share Besok Ngiklan Dengan Iklan Yang Sama Aja Belum Tentu Talk Share Bener Goib Ya Itulah Yang Kita Sebut Tidak Bisa Kita Kendalikan Dan Apalagi Apakah Database Yang Ngeklik Punya Kita Bisa Kita Miliki Ya Gak Bisa Kecuali Cuman Yang Disebut Pixel Tracking Artinya Apa Kita Nanti Harus Menggunakan Pixel Tracking Itu Lagi Untuk Masuk Ngeklan Ketempatnya Via Platform Mereka Lagi Kan Begitu Ya Coba Gak Ada Orang Klik Terus Kita Bisa Dapat Nomor WA Nya Kan Gak Bisa Paham Ya Kawan Kawan Semuanya Nah Inilah Penting Untuk Membangun Database Yang Bisa Kita Miliki Dan Kita Kendalikan Ini Saya Ambil Contoh Ya Dari Tim Saya Jadi Tim Saya Melakukan Iklan Iklan Juga Tapi Saya Sudah Batasin Yang Namanya Berbayar Sama Yang Organik Ya Sekarang Sudah Mulai Dibanyakin Organik Oke Nah Ini Contohnya Membuat Agenda Promosi Bagaimana Senin Sampai Sabtu Di Senin Webinar Selasanya Webinar Rabunya Kasih Artikel Kamis Artikel Kemudian Jumatnya Mungkin Jualan Satunya Tambah Jualan Lagi Upsell Nah Ini Contohnya Kenapa Perlu Adanya Webinar Artikel Dan Seterusnya Ya Ini Give Duluan Harusnya Kan Sebenarnya Yang Terbaik Adalah Give Without Expecting In Return Memberi Tanpa Berada Balas Tapi Kalau Ada Memang Jualan Ya Sudah Silahkan Saja Kan Itu Kalau Saya Pribadi Memang Saya Sendiri Kalau Pas Mau Berbagi Ya Berbagi Saja Mau Jualan Ya Jualan Aja Gak Mikirin Harus Membuat Agenda Seperti Gini Tapi Karena Ini Timnya Bisnis Ya Tentu Aja Silahkan Ini Bisnis Oke Ini Kata-katanya Siapa 83% Transaksi Bisnis Close Karena Pembeli Menyukai Penjualnya 83% Transaksi Bisnis Close Karena Pembeli Menyukai Penjualnya Itu Kata-katanya Carrie L. Johnson Di Tempat Bukunya Sales Magic Makanya Dibuatlah Orang Itu Menyukai Anda Banyak Macem Caranya Dengan Berbagi Dengan Juga Membangun Kesamaan Dan Ini Contohnya Dari Tim Saya Ini Kebetulan Si Kevin Ini Kevin Ini Marketing Managernya Di Yuk Bisnis Jangan Kecil hati Kevin Ini Dulu Masuk Ketempat Saya Sebagai Magangers Alias Prate Kerja Pada Saat Dia Masih STM Dan Dia Hanya Lurusan SMK Atau Bisa Sekarang Bahkan Jadi Manager Advertising Di Tempat Kita Satu Kasih Webinar Setelah Kasih Webinar Itu Yang Dikatakan Penonton Jumlahnya Gak Banyak 60 Orang Tapi Kita Langsung Tawarkan Kelas Online 28 Orang Bosing Di Hari Itu Kan Lumayan Berbayar Ini Contoh Contoh Yang Lain Blash Tentang Konten Yang Mungkin Menarik Empat Film Empat Filmnya Wajib Pengusaha Misalnya Begitu Atau 10 Film Wajib Pengusaha Dibahas Satu Persatu Ini Jadi Konten Kemudian Konten Konten Yang Lain Nah Ini Setelah Itu Nanti Baru Di Dijualin Kemudian Itu Contoh Contohnya Via Apa Mas Via 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 DM Bisa Ya Nah Beginilah Ini Harus Personalisasi Tidak Menggunakan Robot Murni Nah Harus Tau Ya Hukumnya Konten Itu Sama Dengan Traffic Nah Cik Bisa Nggak Kalau Seandainya Saya Tidak Menggunakan Traffic Yang Berbayar Saya Nggak Mau Ngiklan Saya Katakan Bisa Ini Buktinya Akun Bumiju.id Ini Akunnya Anak Saya Dia Bisa Ngiklan Via Facebook Via Instagram Dia Paham Cara Membuat Niklan Jelas Paham Ngiklannya Paham Juga Membaca Analitiknya Dia Paham Tapi Dia Lebih Memilih Tumbuh Organik Dengan Cara Bagaimana Yang Membuat Konten Seperti Ini Ini Anak Saya Umurnya Sekarang 18 Tahun Ya Alhamdulillah Dia Tidak Sekolah Secara Formal Tapi Belajar Jadi Belajar Belum Tentu Di Kuliah Belum Tentu Belajar Oke Berisitas Asalnya Konten Itu Sama Dengan Traffic Apa Kira-kira Konten Konten Yang Disukai Oleh Target Pasar Anda Atau Audiens Anda Atau Konsumen Anda Tidak Harus Related Atau Berhubungan Dengan Produknya Tidak Harus Nah Ini Perkataan Yang Saya Benarkan Pada Saat Ini Bahwa Setiap Bisnis Saat Ini Akan Menjadi Bisnis Media Dan Teknologi Mau Enggak Mau Bisnis Media Artinya Apa Harus Membuat Konten Konten Yang Menarik Traffic Dan Teknologi Artinya Apa Harus Mulai Mengenal Yang Namanya IT Ya Atau Online Mau Enggak Mau Materi Materi Saya Tentang Pembuatan Konten Anda Bisa Nonton Di serial Copywriting Nanti Ada Di Formula Business Dot Eid Ada Juga Di Youtube Saya Nah Sekarang Saya Bicara Tentang Perubahan Distribusi Dan Pemasaran Materinya Juga Sudah Ada Yang Lengkap Di Fondasi Distribusi Dan Penjualan Bisa Tonton Langsung Intinya Bagaimana Terjadinya Perubahan Pergeseran Distribusi Banyak Dari Teman-teman Sekala UKM Yang Tidak Paham Distribusi Yang Sesungguhnya Seperti Apa Nah Silahkan Nonton Video Ini Ini Fondasinya Ini Contoh Dalam Merancang Suatu Multichannel Distribusi Saya Tidak Mengatakan Omnichannel Karena Omnichannel Sudah Otomatik Real Time Nanti Update Semuanya Saya Ngomong Sekala UKM Itu Multichannel Anda Punya Suatu Produk Snack Dari Pabrik Kemudian Anda Distribusikan Ketempat Distributor Atau Yang Disibusi Konvensional Nah Ini Kita Kenal Disibutor Jaringan Retail Offline Nah Juga Anda Mungkin Jualan Secara Online Kalau Secara Online Dikirimkan Melalui Mungkin Pergudangan Anggep Ajalah Ini Sudah Canggih Reseller Stocky Sudah Ada Semuanya Oke Kalau Online Bahkan Sudah Ketempatnya Aplikasi Sendiri Ya Marketplace Juga Boleh Silahkan Nah Multichannel Pokoknya Ya Nah Sekarang Pertanyaan saya Sekarang Anda masih bisa Melakukan Seperti Ini Tidak Ada Ada Hilang Ini Testimonnya Gazan Gazan Aska Yang punya Zanana Dia mengatakan Bahwa Selama Pandemi Tahun Lalu Itu Itu Traffic Offline Yang ada Di jaringan Retail Ini Hilang Alias 90% Ya Dulu Zanana Ini ada Di Pada saat Pandemi Pada tutup Mol-mol Wow Omset Langsung Drop Nah Harusnya Apa yang Dilakukan Ya Pada saat Jaringan Retail Offline Drop Ya Jaringan Retail Online Yang Dikancengin Dan Karena Gazan Sudah punya Database Dimaintain Database Seperti Yang Sebelumnya Kita Paparkan Dengan Melalui Social chat Seperti WA Telegram Lain Bisa Gunakan Itu Oke Nah Pandemi Itu Mengubah Cara Mengkonsumsi Dan Juga Mengubah Peta Cara Distribusi Kita Ya Ini Salah Satunya Yang Sangat Marah Sekarang Dan Kita Adalah Pionirnya Pergudangan Yang Ada Di Indonesia Yang Sudah Kita Dari Sebetulnya Sejak Tahun 2017 Nah Hanya Berbeda Perubahan Partner Sekarang Kita Berpartner Dengan JNE Jualan Online Masih Sibuk Ngurusin Packing Atau Mikirin Inventory Serahkan Semuanya Membantu Operasional Bisnis Online Anda Mulai Dari Penyimpanan Barang Packing Sampai Pengiriman Semuanya Dapat Dilakukan Oleh Gudang Yubi Minta Penjemputan Barang Secara Gratis Kamu Tidak Perlu Membayar Sewa Gudang JNE Akan Mengemas Dan Mengirimkan Barang Dengan Ungkos Kirim Flat Rade 9.000 Per Kilogram Keseluruh Jawa Saat Ini Gudang Yubi Sudah Ada Di Dua Pulau Gudang Cimanggis Gudang Solo Gudang Medan Dan Gudang Palembang Yuk Daftarkan Bisnis Online Mu Sekarang Gudang Yubi Saluran Distribusi Online Hanya saja Gudang Yubi Ini Tidak Bisa Untuk Semua UKM Yang Pertama Harus Merah Putih Yang Kedua Harus Fast Moving Consumer Good Jadi Kalau Misalkan Ini Penting Buat Teman Teman Sekarang Membuat Membuat produk Yang Bagaimana Itu Bisa SKU Tidak Banyak Atau Varian Tidak Banyak Tapi Dikonsumsi Oleh Banyak Orang Kata kuncinya Ada disitu Nah Ini Yang Dikatakan Yang Dikatakan Tadi Bahwa Dua Hari Yang Lalu Alhamdulillah Kita Dikunjungi Atau Secara Tidak Resmi Resmikan Oleh Pak Menteri KUKM Sebetulnya Peresmianya itu Nanti Masih Menunggu Pak Jokowi Meresmikan Karena Kemarin PPKM Jadi Perpanjang Harusnya Tanggal 12 Diresmikan Kemudian Karena PPKM Jadi Ditunda Pak Menteri Menunggu Pak Jokowi Nanti Meresmikan Nah Ini Smash Klo Udah Canggih Banget Gudangnya Ada Di Lantai 11 Inilah Kira-kira Layoutnya Seperti Ini Dan Alasannya Kenapa Menggunakan Buyup Ini Yaitu Penjemputannya Gratis Terus Dapat Gratis Juga Penyimpanan Selama 60 Hari Dan Anda Usah Repot-repot Artinya Apa Diubah Semuanya Dari Fixed Cost Menjadi Variable Cost Pada Saat Ada Pengiriman Baru Bayarnya Ongkos Kirim Ongkos Kirim Aja 9000 Rupiah Sejawa Dan Sumatera Kan Enak Jadi Teman-teman Yang ada Di Papua Di Makassar Di Kalimantan Di Sumatera Kalau Pemasarannya Produknya Banyak Di Jawa Gimana Ya Pakai Pergudangan Saja Paling Enak Ya Kan Nah Cuman Jangan Nanti Setelah Masuk Pergudangan Mas Kok Produk Laris Laris Loh Beda Dengan Marketplace Apakah Konek Dengan Marketplace Tidak Karena Memang Kita Sendiri Punya Value Ingin Mandiri Secara Perekonomian Makanya Kita Tidak Mau Bergantung Pada Marketplace Asing Loh Masih Kok Masih Marketplace Asing Itu Bukannya Marketplace Yang Punya Indonesia Karya Anak Bangsa Yang Bukan Milik Bangsa Ini Lagi Oke Itu Harus Anda Tahu Baik Saya Lanjutkan Nah Jangan Salah kapra Terhadap Yang Dibu Namanya Marketing Selling Seringkali Orang Mengatakan Marketing Selling Itu Ilmu Mengelabui Orang Saya Tidak Setuju Marketing Itu Ilmu Menyampaikan Informasi Tentang Produk Anda Tentang Kelebihan Produk Anda Atau Jasa Anda Agar Dimengerti Oleh Salon Konsumen Sejelas Jelasnya Melalui Channel Yang Mereka Gunakan Atau Dengan Bahasa Lain Juga Marketing Itu Menguntungkan Perusahaan Terus Taktisnya Bagaimana Caranya Ya Anda Harus Punya Suatu Produk Yang Memang Dibutuhkan Bukan Produk Yang Minta Dikasihani Nah Ini Kalau Bicara Masalah Produk-produk UKM Itu Di Daerah-daerah Itu Kalau Saya Bilang Namanya Produk Kasian Pak Kasian Pak Beli Pak Kasian Pak Itu Saya Perhatikan Yang Beli Siapa Pas Kunjungan Kunjungan Dinas Dibeli Coba Kalau Wisatawan Yang Beneran Datang Kesitu Mau Beli Enggak Pada Saat Pembuka Dina Sudah Menyinggung Coba Dibuat Produk Jadinya Misalkan Kayak Kain-kain Yang Sekarang Kain-kain Apakah Kain-kain Songket Kain-kain Rajutan Yang Tebel-tebel Itu Masih Akan Digunakan Mungkin Dulu Hawanya Masih Semilir Sekarang Sudah Panas Di Kota Pakai Kain-kain Yang Tebel-tebel Apakah Memungkinkan Dan Berat-berat Ini Harus Dipikirkan Ya Mungkin Sekarang Harus Lebih Ramah Di Bodi Ramah Di Kenyamanan Kan Nah Ini Produknya Harus Mulai Diubah Termasuk Juga Pada Saat Pandemi Terjadi Perubahan Perubahan Produk Itu Kemudian Menemukan Sarang Yang Dimaksud Ini Adalah Siapa Target Kita Yang Sesungguhnya Dan Dimana Mereka Biasa Berkumpul Terus Kemudian Komunikasikan Dengan Cara Yang Benar Dan Menarik Termasuk Baik Itu Kontennya Untuk Menarik Traffic Ataupun Jualannya Atau Iklannya Kemudian Konversi Setelah Itu Retensi Apa Sebut Retensi Retensi Itu Ya Pada Dasarnya Kita Tidak Mau Jualan Hit and Run Kalau Bisa Jualan Database Kita Maintain Dan Dia Beli Lagi Itu Terbaik Oke Atau Sering Kita Sebut Namanya Funneling Nah Sumber Traffic Itu Tidak Melulu Dari Marketplace Sumber Traffic Itu Banyak Sebetulnya Apakah Blog Masih Jalan Masih Meskipun Tidak Benar Benar Kencang Tapi Blognya Sudah Berganti Bergeser Menjadi News Channel News Tapi Sekarang Blog Itu Larinya Ke Vlog Video Marketing Seperti Youtube TikTok Juga Larinya Kesana Instagram Itu Bahkan Sudah Mulai Mengarah Ke Video Murni Dengan Adanya Kalau Anda Tahu Namanya Reels Reels Itu Sekarang Lagi Digenjot Sama Instagram Untuk Nyaingin TikTok Nah Bahkan Dengar Desa Desus Nanti Instagram Itu Menghilangkan Fitur Fit Yang Berbasis Gambar Doang Artinya Future Itu Larinya Ke Video Sampai Saya Kalau Bilang Sama Tim Saya Buatlah Konten Konten Video Yang Didengarkan Oleh Audiens Yang Enak Didengarkan Oleh Audiens Anda Perhatikan Konten Video Harsinya Ditonton Kan Tapi Enggak Kenyataan Sekarang Ayo Saya Tanya Kepada Anda Siapa Anda Yang Mendengarkan Video Atau Mendengarkan Youtube Alias Mendengarkan Youtube Nyimak Youtube Tapi Tidak Lihat Termasuk Pada Saat Saya Sekarang Ngomong Ini Bisa Jadi Anda Sambil Multitasking Ngasuh Anak Dan Seterusnya Mungkin Sambil Ngepel Ngepel Itu Terjadi Seperti itu Makanya Visualnya Iya Auditorinya Juga Harus Mantep Juga Kan Begitu Terus Selain Itu Apa Jangan Lupa Bahwa Trafik Itu Tidak Hanya Kalau Berbayar Tidak Hanya Bicara Masalah FBH EGH Influencer Juga Ada Saya Kalau Daripada Nyumbang Trafik Ketempatnya FB Dan Instagram Mohon Maaf Itu Yang Trafik Keluar Kesana Mendingan Saya Nyumbang Trafik Ketempatnya Para Influencer Apalagi Influencer Yang Tidak Hedon Micro Influencer Yang cinta Produk Indonesia Jadi Begitu Begitu Kita Ngasih Duit Kesana Dibelanjakan Lagi Ketempat Ekosistem Indonesia Itu Yang Benar Seperti Itu Bicara Masalah Traffic Atau Bicara Masalah Influencer Pun Juga Ada Dua Influencer Satu Influencer Yang Sudah Sering Promosi Atau Islanya Yang Bayarnya Mahal Yang Mungkin Followernya Ratusan Ribu Sama Yang Micro Influencer Yang Masih Di bawah 10.000 Nah Kalau Influencer Influencer Yang Sudah Di atas 100.000 Ini Biasanya Hanya Memberikan Awareness Belum Tentu Atau Kecil Konversi Tapi Justru Influencer Yang Micro Itu Banyak Memberikan Konversi Kenapa Karena Dia Masih Jarang Ngendose Jadi Bukan Mulut Jempol Masih Powerful Kalau Influencer Yang Sudah Banyak Indose Itu Yang Namanya Instastory Itu kan Isinya Sudah Iklantok Rapet Banget Jual Ini Jual Ini Jual Itu Ini Cuma Dipakai Buat Awareness Tapi Belum Tentu Dipakai Buat Konversi Oke Nah Ini Funneling Yang Simpel Seperti Gini Jadi Menarik Pengunjung Memberikan Informasi Merasa Untuk Beli Kemudian Setelah Beli Dia Jadi Customer Bagaimana Jadi Pelanggan Atau Jadi Loyalis Anda Kalau Akan Ngomong Atau Mewartakan Produk Produk Anda Nah Saya Itu Banyak Belajar Dari Anak Saya Juga Justru Malah Anak Saya Itu Yang Jualan Tadi Bumi Joe Itu Dia Mendapatkan Influencer Influencer Yang Dia Tidak Bayar Luar Biasa Kadang Dia Cuma Kirimkan Produk Ada Yang Justru Malah Si Influencer Itu Membeli Produk Dan Mempromosikan Sendiri Ya Tidak Tanggung 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 Sampai Satu Juta Lebih Kenapa Karena Memang Nomor Satu Fundamental Produk Memang Ngangin Gitu Ya Teman Teman Makanya Kalau produk Ngangin Ya Itu Nanti JPR Lagi Nanti Harus Nonton Materi Saya Buka Solaris Sudah Ada Videonya Banyak Oke Nah Mempelajari Customer Journey Customer Journey Itu Apa Perjalanan Customer Atau Calon Customer Dari Mendapatkan Informasi Itu Dari Mana Terus Kemudian Kalau Diklik Nanti Masuk Kemana Diklik Lagi Masuk Kemana Sampai Nanti Check Out Atau Sampai Bisa Bayar Nah Itu Dibuat Contohnya Seperti Ini Apakah Dia Dari Instagram Dari Facebook Dari Youtube Terus Masuk Ke Social Chat Baru Check Out Atau Mungkin Masuk Ketempatnya Website Anda Baru Check Out Dan Seterusnya Ya Istilahnya Game Plan Atau Jurni Ya Ini Contoh Kita Bicara Masalah Faktor Iklan Suka 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 Kemejanya Karena Warnanya Pastel Dan Bahannya Sudah Pasti Adem Aku Dapat Dua Motif Satunya Stripe Nanti Aku Kasih Lihat Ini Bunganya Pastel Pastel Warnanya Ijau Pastel Nyaman Banget Dipakainya Nah Rumah Anda Harus Bisa Jadikan Studio Itu Dikasih Lampu Di tempat Aca Cermin Anda Terus Cuman Pakai Modal HP Memang Seperti Gini Ini Yang Real Seperti Gini Justru Banyak Disukai Oleh Para Customer Atau Konsumen Itu Sendiri Nah Ini Sebenarnya Faktor Lirik Dari Empat Faktor Lirik Faktor Klik Faktor Simak Faktor Beli Saya Akan Bahas Duluan Yang Paling Banyak Faktor Lirik Duluan Yang Penting Apa Visual Kan Gitu Kan Kalau Anda Posting Di feed Sekarang Tidak Cukup Karena Feed Sering Tenggelam Nah Yang Paling Lihat Di Atas Apa Story Nah Story pun Juga Habis Itu Kliknya Dimana Kalau Anda Lihat Disini Kan Ini Kliknya Di Tempat Akun Social Media Nah Kalau Saran Saya Kalau Sudah Membuat Seperti Gini Bagusnya Swipe 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 Gitu Jadi Dengan Tapi Ini Tentu Aja Untuk Yang Akun 10.000 Kak Atas Baru Boleh Swipe Up Ini Contoh Anda Bisa Lihat Ini Contohnya Di Tempat Anak Saya Karena Dia Ngan Ngan Di Samping Saya Belajar Tinggal Nengok Kiri Ini Langsung Diarahkan Swipe Masuk Ketempat Toko Online Jadi Promosinya Disini Check Out Di Toko Online Promosinya Tempat Social Media Check Out Topo Online Ini Sosial Commerce Oke Nah Keharusan Di Fashion Itu Apa Visualnya Lengkap Varian Bahannya Dan Size Chat Harus Selalu Ada Di Setiap Posting Anda Ingat Ya Jangan Nanti Pas Begitu Size Chat Terus Waduh Ini Aku Suka Ini Produknya Anda Mendapatkan Customer Atau Konsumen Mendapatkan Informasi Produk Belum Tentu Itu Lihat Di Fit Anda Bisa Jadi Mungkin Lihatnya Di Explore Pas Lagi Berlas Explore Eh Punya Anda Direferensikan Sama Instagram Klik Ini Wah Slide 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 Dia Suka Lihat Size Chartnya Gak Ada Di Bawah Anda Tulisin Size Chart Lihat Di Tempat Highlight Mungkin Atau Lihat Di Tempat Bio Mungkin Nah Begitu Dia Ngeklik Tempat Highlight Dia Kan Harus Keluar Dari Fit Itu Dia Lupa Bookmark Dia Pikir Posting Yang Tadi Paling Atas Padahal Dia Sudah Suka Itu Nah Terus Apa Yang Terjadi Pas Dia Highlight Terus Dia Ngeklik Tempatnya Scroll Ketempatnya Fit Dia Menemukan Lagi Dimana Tadi Dimana Tadi Posting Ternyata Udah Tenggelam Ke Bawah Tidak Jadi Beli Tidak Jadi Konversi Makanya Buat Saya Yang Rajin Dan Disiplin Dalam Nge Posting Buat Saya Seseorang Yang Sangat Konsisten Saya Tahu Ini Member Of IFC Atau Tidak Nina Nugroho Sangat Konsisten Banyak Kalau Bicara Masalah Posting Ini Dulu Saya Awalnya Saya Pernah Live Dengan Beliau Dengan Nina Nugroho Terus Setelah Itu Dia Memperhatikan Apa Yang Saya Katakan Dan Secara Konsisten Apa Itu Anda Perhatikan Nggak Disini Ada Yang Slider Slider Itu Yang Klik Sebelah Pocok Kanan Atas Itu Slider Ini Saya Ambil Contoh Begini Satu Posting Tentang Suatu Product Itu Ada Berapa Banyak Slider Itu Di bawah Ada Sliden Kita Hitung Bersama Sama Satu Dengan Deskripsi Tentu Aja Dua Tiga Mulai Detail Empat Detail Lima Detail Enam Memberikan Informasi Dua Color Tujuh Depan Belakang Delapan Tambah Atasnya Sembilan Size Cap Dan ingat Selalu Ada yang Terakhir Yang terakhir Bisa taruh Terakhir Bisa taruh Di pertama Apa itu Video Tujuh 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 Nah ini tidak mudah bagi UKM Ataupun bukan UKM Untuk disiplin Ini SOP ini harusnya dimasukkan Setiap kali nge-posting Ya seperti ini harusnya Ini ideal Berapa slide tadi? Ada 9 ya 9 atau 10 slide ya Yang terakhir adalah video Oke Jadi sekalian pas pada saat photoshoot Itu udah Terakhirnya pakai video Nah tidak harus Video itu harus pakai kamera profesional Atau bagaimana enggak Saya pakai HP kok Cukup Oke Nah banyak produk yang bagus Yang enggak dikomunikasikan dengan Bagus Itu permasalahannya Anda mengatakan Produknya bagus mas Komunikasinya bagus enggak? Enggak Sama aja Ya sama kayak gini loh Kayak bilang gini Saya itu orangnya baik Tapi tidak dikomunikasikan Atau tidak berkomunikasi Dengan cara yang baik Eh sama aja Ya Tapi mas kan Don't judge the book from each cover Iya Itu filosofi untuk diri kita Tapi orang lain Akan melihat kita dari covernya Duluan Ya Kalau enggak ya Enggak akan dibeli Bagaimana Apakah orang akan datang ke tempat toko buku Terus bacain satu persatu Kan enggak gitu loh Bacanya di mana? Depan dan belakang Sinopsis Cover Oke Yang Terakhir saya bicara tentang masalah Pengungkit konversi Nah pengungkit konversi ini bagaimana? Bagaimana Supaya konversi kita itu bisa lebih besar Nah ini saya membuat suatu tools yang Gratis teman-teman Bisa Anda dapatkan Atau bisa langsung Anda perhatikan di UB.ID Nah Dengan satu link ini Ini sebenarnya saya sebutkan sebagai Kartu nama virtual Nah tapi ini bisa juga Sebagai merangkap Bagi link Untuk di klik Dengan satu link UB.ID Anda bisa Membuat dengan kreasi Anda Mau Seperti ini juga bagus ya Banyakin Visualnya Atau banyakin Slider Atau klik-kliknya Tombol-tombol kliknya Boleh juga Semuanya bisa di klik Nah ini contohnya ya Journey-nya seperti ini Misalkan Anda nge-posting ya Nge-posting di sosial media Tentang suatu promosi Nah terus kalau mau order gimana? Di bawah di deskripsi tulisin Klik di bio Kan begitu ya Klik di bio Nah inilah bio-nya Di bio ada Tulisan nih Mau order DM atau klik Nah klik link di bawah ini Ya UB.ID Gumijo Oke Pada saat di klik UB.ID Masuk ke sini Yang ada di tengah ini Ada pilihan-pilihan Shop now Maksudnya kalau mau check out langsung Produknya sudah Tahu yang mana Langsung Shop now Shop now itu adalah Toko online instant Ya Yang tidak ada Slidernya Tidak ada deskripsi panjang-panjang Oke Yang nanti saya berikan contohnya Seperti apa Ya ini kalau ini Toko online instantnya Kalau ini toko online lengkapnya Atau disebut namanya Websitenya Kalau ini ada slidernya Ya ada blognya Juga ada juga Toko online lengkap Jadi ada toko online instant Ada toko online lengkap Ini disebut namanya UB mini Ini namanya UB pro Ya Nah Tapi kita juga harus mengakomodir Ibu-ibu Atau emak-emak Yang mungkin Belum Sering bilang namanya Gaptek lah gitu ya Belum melek Untuk order secara Online Nah bisa langsung Ketempat chat Atau Whatsapp Biasanya paling banyak Seperti itu Nah anda perhatikan gak Ini bahkan Anak saya Tidak Menggunakan Marketplace Untuk berjualan Kenapa Sudah saya wanti-wanti Kalau kamu nanti Pakai marketplace Kamu akan digigit Sama You Ya Alhamdulillah Anak saya ini Tidak dibanting-banting Harga di marketplace Karena dia tidak Berjualan di marketplace Sama sekali Dan terus Kalau ada orang Yang jualan di marketplace Beli produknya dia bagaimana Tinggal ditulisin Penjualan di marketplace Kami tidak membuka Channel di marketplace Pemenjualan di marketplace Tidak dijamin Keasliannya Selesai Kalau anda perhatikan Di bawah Ini ada Produk-produk Yang highlight Atau istilahnya Namanya produk-produk Penetrasi Yang lagi promosi Juga seperti itu bisa Nah ini gunanya Untuk pengukit konversi Ya Kalau ini di klik Nanti masuknya kemana Ya masuknya ke tempat Toko online ini juga Sama Begitu ya Oke Ini contohnya Nah anda harus ingat Teman-teman Ini ada sebuah namanya Hukum kekekalan rejeki Rejeki itu Tidak dapat diciptakan Atau dimusnahkan Kenapa? Ya karena Allah yang menciptakan Makanya sebutnya Rejekinya tetap ada Di luar sana Ya tetap ada Terus kok bisa Aku sekarang rejeki Usret mas Karena berpindah ke kantong Yang lain Aduh gitu ya Anda tahu sendiri Pada saat pandemi itu kan Memang orang nahan duit Yes Tapi apakah perekonomian berhenti total? Enggak juga Mas Buktikan Kalau memang perekonomian Ada yang maju Banyak Buktinya kesehatan Yang rumah sakit aja Panen Nah Herbal Panen Kemudian apa? Bicara masalah Fashion Fashion Itu yang Ke atas-ke atas Setengah badan Panen Fashion instant Panen Bicara masalah Beauty Beauty Perawatan badan Enggak benar-benar panen Perawatan badan ke atas Panen Atau perawatan Make up Ya bagian atas Panen Kenapa? Penting online Iya gak? Inilah yang disebut Tidak Berhenti rejekinya Rejekinya tetap ada Cuman berpindah kantong saja Berpindah kantong dari siapa? Dari yang pengeluh Ke tempat pejuang Nah Tinggal sekarang Anda mau Jadi tukang leluh Atau orang yang mau berjuang Dan belajar Oke Saya ada info sedikit Teman-teman Tadi kalau saya menyinggung Tentang Saluran distribusi Promosi Menyebaran virus Lompatan konversi Sekarang saya mau sedikit Memberikan kepada Anda Bonus nih Nah bagaimana Mas J Aku sudah punya produk yang ngangin Pasannya ada potensial Tapi mungkin kemasan Sama merk itu Belum ngetop Nah kita punya program Gratis teman-teman Dari pemerintah Ini sama Pemerintah ya Bank Indonesia juga pemerintah Jadi saya Mempromosikan programnya Pemerintah Dari SMSCO Ada program namanya Aku Sapa Akademi UKM Satandemi Inti dasar program Aku Sapa adalah Membantu teman-teman Me-rebrand Rename Repackaging Repositioning Ya kalau namanya perlu diubah Diubah Kalau enggak ya enggak diubah Dan Didesainkan Logo dan kemasannya Enak toh Enak banget tuh Ini semua dipandu Dan gratis Sebetulnya kita sudah Me-rebranding Lebih dari seratus Ya UKM Terpilih ya Selama pandemi kemarin Dan ini Aku Sapa Yang Best 3 ini Yang semula Sebelumnya Aku Sapa 1 dan 2 Disponsori oleh pegadaian Yang sekarang SMSCO yang minta nih Bahkan Pak Menteri sendiri Waktu itu sempat ngomong Wah ini jangan jadikan 2 kota saja Jadikan 10 kota Nah ini sejang dalam proses Yang mudah-mudahan nanti berlanjut lagi Tapi kalau tidak berlanjut ya Mungkin Bank Indonesia yang melanjutkan ya Nah ini gelombang 1 Gelombang 2 sudah berjalan Sekarang gelombang ketiganya Sedang akan berjalan Tanggal 23 Agustus Nah yang gelombang keempatnya 2 September Dan kondisinya offline nih Di Malang Kalau yang offline Nah saya kan datang secara langsung Ini yang repotnya gitu Kalau makanan tuh harus Dimasak duluan Kadang salah masaknya Jadi repot juga Dan tidak bisa berinteraksi secara langsung Nah kalau offline enak Nah ini saya bisa langsung ketemu Bisa langsung touching dengan produk Anda Nanti diadakan di hotel Dan terbatas untuk 25 orang Per satu gelombang saja Nanti yang offline kita adakan di Malang Tanggal 2 September ya insya Allah Anda yang sekitar Jabat Timur Atau dari mana saja boleh Kalau mau datang ke tempatnya Malang Tapi yang Malang harus datang offline Kalau yang tadi gelombang 3 Online artinya seluruh Indonesia boleh datar Semuanya gratis Didampingi oleh para desainer-desainer ternama nih Desainernya dari dosen Gravi Jaya nih Nah oke Seterusnya channel-channel saya Materi-materi saya silahkan di update Di tempat channel Youtube saya Jaya Setiap Budi Sudah lengkap banget materi saya Kalau yang versi 2 jam itu saja 1 jam 2 jam Lebih dari 30 video Kalau total-total lebih dari 60 video ya Sudah saya upload di tempat Youtube Nah ini juga serialnya Aku Sapa Ini juga related banget dengan materi yang sekarang Ada Buka Alang Solari Simply Selling Marketing Optimasi Toko Online Instagram Marketing Tidak hanya saya juga Para pembicara yang lain Para sumber yang lain Membantu saya Dan bisa diakses di FormulaBusiness.id Aplikasinya ada gak Mas C? Ada juga Anda bisa download aplikasi Sarang Semut Di App Store dan Di Google Play Store Terus ikuti Sarang Formula dan Sarang Juragan Atau di FormulaBusiness.id Baik sekian dari saya Bicara 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 Terima kasih.